Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya teman-teman Jangan lupa suka komen dan like sebagainya Assalamualaikum, halo Leslar Lovers Apa kabar kalian? Ketemu lagi nih dengan aku Joko di channelku Joko Purnomo Dan di video ini, aku masih akan memberikan informasi seputaran Lesti dan Rizky Bilar Yaitu, aku akan memberikan 7 artis atau publik figur ternama yang ternyata menjadi tim Leslar Alias yang mendukung hubungan Lesti dan Rizky Bilar Dan ini merupakan video lanjutan dari part pertamanya yang ini ya Kira-kira siapa saja sih yang masuk ke dalam daftar ini? Apakah bakal ada idolamu yang masuk ke dalam daftar ini? Hmm, aku tau kalian penasaran kan? Jadi pastikan kamu nonton videonya sampai selesai ya Sampai detik terakhir pokoknya Dan jangan ada yang di skip ya, oke? Janji lho ya Tapi sebelum kita mulai, jika kamu mendukung konten positif tentang Leslar seperti ini Silahkan klik tombol like-nya ya Tapi jika kamu gak suka konten positif tentang Leslar seperti ini Dislike aja gak apa-apa Oh iya, buat yang sudah subscribe, aku doain semoga kalian selalu diberikan kesehatan Dan rejik yang melimpah Amin Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai videonya Ayu Ting Ting Artis dengan jumlah followers sebanyak 45,2 juta yang membuatnya menduduki peringkat 64 dunia Dengan followers terbanyak di dunia Dan kedua di Indonesia ini ternyata merupakan tim Leslar lho Terbukti saat dia mengundang Les di dalam vlognya Ayu terlihat mendukung hubungan mereka Tak hanya itu, pemilik lagu Gebo Mujahid ini saat ditanya oleh wartawan soal Leslar pun Ayu menjawab dengan cepat jika mereka cocok-cocok saja Yang penting sama-sama jumlah serta Ayu Ting Ting juga mendoakan yang terbaik buat mereka Poppy Amalia Seorang entrepreneur, psikologis, motivator, dan micro-expression expert Menjadi motivator perempuan pertama yang memiliki background master psikolog di Indonesia Jika kalian berkunjung ke channel Youtubenya Maka kamu akan mengetahui jika Mbak Poppy ini merupakan seorang Leslar lovers Yap, Mbak Poppy kerap membaca micro-ekspresi dari Leslie dan Risky Bila konten yang ia suguhkan selalu mengedukasi serta selalu memberikan energi positif ke penontonnya Dan Mbak Poppy Amalia ini percaya jika hubungan mereka ini bukan hubungan yang settingan Alias kedekatan Leslar ini adalah kedekatan yang real Dan para fans Leslar ini menaruh respect yang sangat tinggi kepada Mbak Poppy Amalia Inul Daratista Salah satu di Fadangdut Indonesia yaitu Sang Ratu Ngebor Inul Daratista merupakan tim Leslar Mbak Inul menjadi salah satu orang yang berada paling depan saat Leslie dan Risky Bilar dihantam isu settingan Beliau percaya mereka bukan settingan karena beliau mengaku melihat sendiri kemesraan mereka saat berada di belakang panggung Dan lewat video tiktoknya bersama Leslar Inul merestui hubungan mereka dan mendoakan mereka semoga sampai ke pelaminan Bahkan pemilik goyang ngebor tersebut juga siap buat nyanyi di pernikahannya Leslie dan Risky Bilar nanti Gilang Dirga Host ternama yang dijuluki sebagai Raja Impersonate Indonesia Karena mampu menirukan banyak suara dari selebritis populer ini Termasuk yang mendukung hubungan Leslie dan Risky Bilar Terbukti saat diwawancarai pun Gilang Dirga mengungkapkan jika Leslie dan Risky Bilar ini merupakan pasangan yang serasi Mereka pasangan serasi dan saya berharap yang terbaik Selain itu Gilang Dirga juga merupakan pencetus kata cute Kata yang awalnya selalu digunakan Gilang Dirga untuk menggoda Leslie dan Risky Bilar saat berada di atas panggung lidah 2020 Karena banyak yang suka dan banyak yang menggunakan kata cute Sekarang kata cute pun menjadi jargonnya Leslie dan Risky Bilar Bahkan secara langsung Gilang Dirga dinobatkan sebagai presiden cute oleh Risky Bilar Teman-teman, presiden baru kita Presiden? Cute Aduh, cute banget Lihat tuh Warga cute, mana nih suaranya? Komen dong di bawah Bunda Hetikus Endang Penyanyi senior yang juga merupakan juri dari Dangdut Akademi Asia tersebut Merupakan yang mendukung hubungan Leslie dan Risky Bilar Bahkan Bunda Hetikus Endang juga turut mendoakan jika nantinya Leslie dan Risky Bilar ini Yang tadinya dari teman menjadi pacar lalu menjadi suami istri Dan Bunda Hetikus Endang juga berpesan kepada Risky Bilar buat menjaga Leslie dengan baik Karena menurut Bunda Hetikus Endang juga berpesan untuk tidak terburu-buru buat menikah Bunda Hetikus Endang lebih menyarankan untuk lebih fokus dalam berkarir terlebih dahulu dan membahagiakan orang tuanya masing-masing Basuki Surojo, seorang bebisnis handal di bidang IT Sampai dijuluki sebagai Raja IT Indonesia ini Menjadi seorang yang mensupport hubungan Leslie dan Risky Bilar Terbukti, pria yang akrab dipanggil Kobas ini sering banget mengundang Leslar dalam podcastnya Dan selalu bisa memuaskan para Leslar lovers Tak sampai disitu, Kobas juga banyak menfollow akun fanpage Leslar Dan juga turut menjadi penyumbang pada saat Leslar lovers Mengadakan pegalangan dana untuk para korban banjir bandang di Sukabumi Sehingga banyak banget fans Leslar yang menyukai sosok bebisnis yang satu ini Dan mendapatkan respect yang sangat tinggi dari fans Leslar Rosa, siapa yang tidak tahu dengan Diva yang satu ini Diva yang lagu-lagunya selalu disukai dan diterima oleh masyarakat Indonesia ini Telah malah melintang di berbagai acara besar di Indonesia maupun di luar Indonesia Maka, Rosa merupakan salah satu dari sederet artis yang menjadi tim Leslar Terbukti di setap vlognya Rosa dengan Leslar Rosa selalu gedagodain Leslie dan Risky Bilar Bahkan, pada saat pertemuan pertama mereka Pada saat konser Hijrah Cinta banyak banget momen lucu dan baper yang terjadi Sampai Risky Bilar pun dinobatkan sebagai presiden anjay Langsung loh oleh diva pop yang satu ini Yaitu, Rosa Ini presiden anjay, ini presiden anjay Oke, jadi itu tadi sederet artis dan publik figur ternama Yang merupakan tim Leslar alias yang men-support Lesti dan Risky Bilar Setuju gak jika aku buat part ketiganya? Kalau setuju, komen ya dan tulis juga artis atau publik figur ternama siapa lagi yang merupakan tim Leslar Oh ya, buat yang belum nonton part pertamanya, silahkan nanti ditonton ya Dan jika kamu mendukung konten positif tentang Leslar seperti ini, silahkan di like, subscribe, dan share ya Share ke semua sosial media kalian, share ke Facebook, WA, Instagram, atau apalah itu Yuk turut menjadi bagian dari penyebaran konten positif Dan jangan lupa tonton video lainnya juga ya di channelku Karena aku telah banyak banget bikin video tentang Lesli dan Risky Bilar pastinya Thank you for watching, keep being grateful, never give up, and see you on the next videos Bye Jangan lupa like, komen, and subscribe, dan jangan lupa di share juga Jadi jangan lupa di subscribe, komen, like, sebagainya, share ke teman-teman kalian